Kayaknya lebaran kayaknya ini lain ya, lain daripada lebaran-lebaran tahun lalu. Jadi ini sebenernya opsional sih buat kalian mau pake bronzer atau mau pake blush itu terserah. Halo guys, welcome back to my video. Balik lagi dengan gue Julius. Nah, di video kali ini gue pengen kasih makeup tutorial tentang glass skin makeup tutorial yang bisa kalian pake buat lebaran. Kayak ini udah look akhirnya kayak gini nih. Udah kinkrong-kinkrong gimana gitu. Nah, mau tau prosesnya gimana? Tonton terus videonya ya. Jadi hari ini gue akan buat glass skin makeup tutorial yang simple yang bisa kalian pake di saat lebaran nanti. Oke, kan kalau di saat lebaran kita maunya keliatan seger, keliatan bersih, keliatan glowing, keliatan mengkilat kayak bercahaya bagai malaikat gitu. Walaupun pada akhirnya kalian gak bisa ketemu keluarga yang di kampung misalnya, tapi kalian tetep bisa bersih laturami atau bertemu keluarga-keluarga deket yang mungkin masih ada di dalam satu kota. Ataupun nanti kalau misalkan ketemu keluarga secara virtual, muka kalian juga tetep keliatan glowing, tetep keliatan sehat, bersih, dan seger. Dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk itu tahap-tahap yang paling penting untuk menge-achieve glass skin makeup itu sendiri adalah pertama-tama harus pake skincare yang bener, oke? Nah, gue akan mulai pake skincare-nya, tapi sebelum pake skincare, gue akan pake hand sanitizer dulu buat cuci tangan, supaya gak kotor ketika megang ke muka. Oke, ini gue pake hand sanitizer dulu, sebentar. Nah, cuci tangan yang bersih ya, supaya terhindar dari segala macam bakteri-bakteri yang bisa masuk ke muka. Oke, step pertama gue akan pake toner. Toner yang gue pake disini adalah si Easently Hyaluronic Acid Plus. Ini udah masuk ke favorit gue di 4 bulan yang kemarin, bisa kalian liat disini nanti videonya. Jadi, gue akan pake aja. Toner ini tuh sebenernya gak terlalu perlu banyak, jadi cuman dikit aja tuh udah cukup banget untuk melembabkan wajah gue. Apalagi wajah gue oily, kalo kebanyakan jadi benyek ya. Ini gue pake digosok-gosok aja ke tangan, kemudian dipake aja ke muka. Nah, ini setelah pake tonernya, tunggu dulu sampe meresap. Ini udah mulai sedikit agak tacky, sedikit agak udah mulai plumping lah, udah mulai kenyel-kenyel. Nah, sekarang gue akan lanjutkan ke step berikutnya, yaitu serum. Serum yang gue pake biasanya untuk menge-achieve glass skin look adalah serum si ini nih. Mana nih? Nah, ini. Si Unique Propolis Vitamin Energy Serum. Ini udah gue pake ke temen-temen gue yang waktu itu minta di-pack up-in gitu. Itu hasilnya jadi bener-bener bagus, jadi bener-bener glowing, kayak kulit sehat aja gitu loh. Dan liat, udah mau abis ini udah kosong banget tuh. Jadi ini mungkin tinggal tetes-tetes lagi. Makin gue akan ambil satu ampul, satu ginian, kemudian gue akan tetesin di tangan aja. Sekitar 3-5 tetes. Dan seperti biasa pake tangan aja nih, digosok-gosok. Dan kemudian dilatain ke seluruh muka. Nah, ini kayaknya serumnya udah masuk, udah menyerap, ini udah makin jadi tacky gitu ya. Jadi, biar make up-nya nanti nempel gitu. Tuh, liat tuh bedanya. Udah mulai bercahaya, digidar udah mulai bercahaya. Dan ini memang bener-bener serum yang gue bilang cukup bagus untuk menge-achieve glass skin look kayak gitu loh. Menge-achieve look yang cukup basah kayak gitu. Next step, gue langsung akan pake moisturizer. Moisturizer yang gue pake disini langsung merengkap sebagai primer. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita gak terlalu libet, supaya kita gak terlalu rempong. Ibaratnya nanti kalau dandan di hari lebaran gitu. Dan satu lagi juga supaya mengirit waktu tentunya. Supaya gak terlalu lama dandannya. Oke, jadi moisturizer yang gue pake disini adalah moisturizer dari Embryolist Let Cream Concentrate. Oke, kemudian juga kalau misalkan temen-temen semua yang mukanya mungkin ada masalah. Misalkan kori-kori gede atau jelawat dan sebagainya. Bisa setelah moisturizer ditimpa primer atau color karakter lainnya. Oke, gue akan langsung pake si moisturizernya aja. Gue akan ambil sedikit aja di punggung tangan segini aja. Dan gue akan langsung pake ke seluruh muka gue. Oke, skin capnya udah selesai. Sekarang kita akan lanjut ke makeup. Tapi sebelum pake makeup, kalian harus pake sunscreen dulu. Supaya kulit kalian tetep terlindungi dari sinar matahari. Nah, saran gue atau tips gue buat makeupnya. Kalian juga tetep harus pake bedak ya. Pake bedak walaupun gak pake loose powder. Karena loose powder biasanya memang lebih kering dan lebih nyerep minyak. Tapi kalian bisa pake compact powder. Yang finishnya gak terlalu matte kayak gitu loh. Yang finishnya natural dan gak terlalu matte. Supaya kalian tetep makeupnya tahan lama, tetep long lasting. Oke, jadi gue akan mulai dulu dari pertama. Dari step pertama makeupnya yaitu pake foundation. Foundation yang gue pake disini ada di Jackwell Blood Effect Foundation. Ini yang warnanya shell, kalau gak salah. Ya, yang shell yang warnanya paling telang. Gue langsung akan pake aja, pake sponsnya si Karis. Nah, guys gimana kalian menurut kalian lebaran tahun ini? Gak berasa kayaknya udah lebaran lagi ya. Gak berasa kayaknya puasanya cepet lewatnya. Oke. Dan kayaknya lebaran kayak ini lain ya. Lain daripada lebaran-lebaran tahun lalu. Karena ya itu ada pandemi-pandemi yang mengharuskan kita untuk terus stay di rumah. Jadi kalian kayaknya terhalang untuk mudik, terhalang untuk ketemu orang tuanya di kampung, dan sebagainya. Jadinya mungkin ya harus beradaptasi dengan kondisi kayak gini. Jadinya harus lebaran secara virtual atau gimana lah gitu. Gue sendiri juga, jadinya gue gak bisa merasakan jalanan Jakarta yang sepi setelah orang-orang pada mudik gitu. Dan gue juga gak bisa merasakan kesepiannya lebaran di tahun ini gitu. Jadinya kayak gimana lah gitu rasanya. Nih, foundationnya udah beres tuh. Muka gue langsung pintlong, langsung kayak glowing gimana gitu. Kalau misalkan kalian bisa lihat aslinya gitu, mungkin gak terlalu kelihatan di kamera. Tapi nanti tenang aja, kita akan tambahkan keglowingan ini supaya menjadi lebih hakiki. Selanjutnya untuk menambahkan keglowingan muka kita, gue akan pakai liquid highlighter. Liquid highlighter yang gue pakai di sini adalah si Dear Me Beauty Glass Skin Liquid Highlighter. Ini yang shadenya Sahara. Kemudian ini liquid highlighter ini juga udah gue review di video gue sebelumnya. Bisa kalian cek di sini. Nanti gue akan link videonya di sini. Oke, jadi intinya liquid highlighter ini, cukup oke lah. Cukup blendable dan sebagainya. Tapi memang glitternya agak gede-gede. Kalian harus hati-hati untuk pakainya jadinya. Nah, ini gue akan ambil aja. Sedikit aja, langsung ke punggung tangan. Gue datain dulu supaya gak terlalu banyak. Dan gue akan langsung mengaplikasikan di tempat-tempat highlighter ya. Ini pakai brush eyeshadow sih sebenarnya, tapi yang agak lebih dense. Supaya bisa nyata lah ibaratnya liquid highlighter-nya. Ini gue aplikasikan aja langsung ke tempat-tempat yang biasanya kita taruh highlighter. Misalkan di sini gitu. Di tap-tap aja gak usah digeser. Biar gak kegeser foundation-nya. Nah, seperti yang tadi gue udah bilang, gue harus nge-set muka gue pakai bedak. Karena muka gue kan oily. Jadi, makeup tuh cenderung untuk separating. Kalau misalkan gak oily banget muka gue. Jadi, gue mesti nge-set pakai bedak. Nah, ini juga buat biar bikin makeupnya tahan lama gitu. Nah, gue akan pakai si Charlotte Tilbury yang Airbrush Flawless Finish Setting Powder. Ini yang nomor 1 fair. Kalau misalkan kalian gak punya si Charlotte Tilbury ini, bisa pakai compact powder lain. Tapi, salah satu keunggulan Charlotte Tilbury ini kan finishnya kayak Airbrush. Lalu, kemudian dia kasih sedikit glow gitu loh. Nah, kalau misalkan kalian gak punya si Charlotte Tilbury, bisa pakai dupes-nya yang paling dekat. Dupes-nya itu merek lokal dari si Lose All Day. Jadi, gue akan langsung pakai aja. Nah, ini tips juga buat kalian. Kalau misalkan kalian yang mungkin kulitnya kering, cuman aplikasikan aja di daerah-daerah tertentu yang mungkin cenderung lebih berminyak gitu aja sih. Kalau gue kan semuanya berminyak. Jadi, gue aplikasikan semuanya aja tapi tipis-tipis aja. Nah, selanjutnya untuk memberi warna di muka, gue akan pakai bronzer. Tapi, ini sebenarnya opsional sih buat kalian. Mau pakai bronzer atau mau pakai blush itu terserah. Atau mau pakai dua-duanya juga gak apa-apa. Tapi, kalau gue sendiri, untuk lebih natural look-nya, gue cuman cenderung lebih suka pakai bronzer aja depannya pakai blush gitu. Jadi, kalau buat bronzer yang akan gue pakai ini dari Howard Glass. Ini yang Ambient Lighting Palette. Bukan Ambient Palette ya, kalau gak salah. Ini bronzer-nya sebenarnya ada sedikit shimmer-nya. Jadinya cocok buat kayak misalkan untuk bikin makeup-makeup yang highlighter, eh, highlighting yang glass skin dan sebagainya. Gue pakenya gini aja. Oh iya, ini tips buat kalian. Kalau misalkan kalian pakai angled blush kayak gini, pakainya searah ya. Kalau misalkan kalian pakai, wuuuh, kayak gini, itu takutnya akan bikin muka kalian lebih patchy, lebih madi gitu loh. Lebih kotor. Jadi, pakai searah kayak gini. Oke. Tadi sebelum gue ambil highlighter-nya, gue sekalian bikin alis dulu supaya gak terlalu lama. Jadi, gue akan langsung pakai aja highlighter-nya. Highlighter yang gue pakai dari si Beka yang Champagne Pop. Nah, kalian bisa pakai highlighter apapun tentunya. Jangan pakai highlighter yang terlalu blinding, karena itu kayaknya akan terlalu jadi fake gitu efeknya. Bukan jadi basah, bukan jadi glass skin gimana banget gitu. Jadi, gue akan langsung ambil highlighter-nya aja di highlighter blush kayak gini. Nah, jangan lupa di-tap supaya gak terlalu blinding. Nah, salah satu lagi tips-nya dari gue. Ini gue juga dapet dari influencer laluan gitu loh. Sonia Gaspian atau siapa gitu namanya. Jadi, untuk menghasilkan efek yang lebih basah, kalian bisa semprot glass highlighter-nya pakai face mask atau setting spray gitu. Yang udah kalian tadi taburin highlighter ya. Gitu aja. Gak usah terlalu banyak jadinya. Nah, kemudian kita pakai aja langsung di tempat-tempat highlighter seperti biasa. Tuh, lebih jong gitu. Lebih basah sih. Gak terlalu blinding jadinya. Nah, gak terlalu metallic maksud gue. Nah, gue akan pakai lagi langsung. Selanjutnya kita akan masuk ke mata. Ke mata gue juga balik lagi ke CDB Beauty Liquid Blast Skin Highlighter ini. Buat langsung dipakaiin ke mata aja biar matanya lebih clean gitu. Lebih bagus gitu. Tapi gak terlalu bedok-bedok gitu loh. Kalau kalian mau pakai eyeshadow warna biasa ya, gak apa-apa. Warna netral-netral aja supaya kalian kelihatannya lebih natural dan lebih kayak kelihatan gak makeup aja gitu sebenernya sih. Padahal ya makeup, makeup-nya agak ribet juga ya sebenernya. Nah, gue akan ambil di brush yang tadi juga. Cuma dipakai ke seluruh lid aja. Ini buat ngasih efek-efek basah aja di mata. Nah, untuk bibir gue akan pakai produk local. Yang pertama gue akan pakai si Elsa Skin yang smooth lip matte ya. Kalau gak salah namanya. Nanti gue akan tulis aja biasa. Ini yang shadenya Oh My Nude. Karena gue lebih suka memang tampilan yang nude yang ya biasa aja. Natural-natural aja gitu. Nanti swatch-nya juga akan gue kasih di layar aja ya. Oke, jadi gue akan ambil bibirnya. Bukan bibirnya. Lipstick-nya di sebelah tangan, di punggung tangan. Gue akan apply pakai brush. Kenapa gue akan apply pakai brush? Karena supaya lebih natural dan lebih gak nge-block gitu loh di bibir. Oke? Nah, gue pakai bias aja ya. Pakai brush emang lebih PL karena brush-nya kan kecil ya. Jadinya mesti lebih presisi sih hasilnya. Tapi lebih PL. Mesti lama gitu daripada pakai langsung dari kuasnya. Jadi, sebenernya kalau misalkan kalian mau tahu review gue tentang si... liquid smooth matte si Asuskin ini, ini sebenernya salah satu liquid lipstick yang lumayan enak. Nggak bikin kering di mulut, di bibir. Dan dia juga glide on perfectly juga sih. Enak juga glide-nya. Kemudian juga, dia tuh warnanya cukup pigmented. Jadi, bisa nutupin pinggir-pinggir bibir kalian yang mungkin lebih gelap. Gitu. Nah, menurut gue udah gini aja. Nggak terlalu jeng banget kan. Masih kelihatan kayak warna bibir asli gue. Nah, selanjutnya gue akan pakai lip gloss. Ini gue pakai dari si Sorka. Namanya apa juga, gue nggak tahu nih. Tapi ini yang shadenya Moyo. Moyo itu yang lebih nude. Nanti gue akan kasih aja swatch-nya di layar juga ya. Jadinya gue akan langsung pakai aja. Sama kayak tadi, pakainya cuma pakai brush. Dan gue tap di tangan gini. Nah, gue akan pakai di tengah-tengahnya aja. Sebenernya si lip gloss-nya si Sorka ini sebenernya bukan lip gloss yang enteng loh. Tapi ini lip gloss-nya yang memang sedikit agak berat gitu. Kalau misalkan kalian pakai langsung di sini ya. Dengan langsung di bibir gini, dia agak berat untuk dipindah-pindah gitu. Nah, tapi overall dia kasih glownya cakep juga sih. Jadinya yaudahlah ya. Nggak masalah. Tapi, mungkin kalau kalian yang nggak suka bibirnya berasa lebih berat. Mungkin kalian nggak akan suka dengan lip gloss-nya ini. Nah, ini makeup-nya sebenernya udah jadi. Jadi, untuk mengunci semua makeup-nya, gue akan langsung pakai si setting stay. Setting stay yang gue pakai adalah setting stay dari si Urban Decay yang All Nighter. Kenapa gue pakai ini? Kenapa gue nggak pakai yang glowing? Karena kalau misalkan gue pakai yang glowing lagi, takutnya muka gue terlalu becek, terlalu basah, nanti jadi sleep-on banget gitu loh makeup-nya. Jadi, gampang sleep, jadi gampang kepleset. Jadinya gue pakai yang si All Nighter ini. Supaya lebih tahan lama. Oke, gue akan langsung pakai aja. Nah, oke guys. Berarti ini udah jadi makeup hari ini. Tips dari gue kalau misalkan kalian mau pakai glass skin makeup kayak gini, tolong jangan pakai semuanya yang basah-basah. Karena itu memang lebih bikin makeup kalian lebih cepat sleep-on, lebih cepat kepleset gitu. Tapi kalian mesti ngimbangin antara produk-produk yang dewy, produk-produk yang bikin basah, produk-produk yang sifatnya basah lah ibadet, krim dan sebagainya dengan produk-produk yang padat juga yang sedikit mattifying, tapi nggak sampai mattifying banget, tapi yang lebih ke natural gitu loh. Supaya muka kalian juga tetap tahan lama, tetap nge-sleep on makeup-nya, tetap nggak kemana-mana. Oke, jadi terakhir gue pengen ngucapin selamat hari lagi, Idul Fitli bagi teman-teman semua. Jadi, walaupun mungkin kalian nggak bisa ketemu keluarga keluarga yang jauh, tapi tetap suasana lebaran, suasana Idul Fitli, suasana maaf-maafan dan sebagainya harus tetap ada di dalam hati kalian ya. Supaya kalian bisa ngejalanin hidup ke depannya lebih damai, lebih tenang, lebih kusyuk, dan lebih enak lagi. Dan gue juga pengen mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan gue yang mungkin gue pernah lakukan atau salah pengucapan di video-video gue sebelum-sebelumnya dan video gue yang sekarang juga. Semoga ke depannya gue bisa bikin video lebih baik lagi ya buat teman-teman semua atau buat kalian semua supaya gue bisa lebih informatif lagi. Oke, jadi sampai sini dulu untuk video gue. Kalau misalkan video gue bermanfaat, bisa di-share ke teman-teman kalian atau share on social media kalian. Kalau kalian suka dengan video gue, klik like aja. Kalau misalkan kalian nggak suka, di-dislike aja nggak apa-apa. Kalau misalkan kalian klik diksanan, komentar, diskusi, atau walaupun, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di-subscribe ke channel gue karena gue akan upload setiap hari Selasa dan Jumat jam 18.30. Oke, don't forget to follow my Instagram di atnilstave dan sampai jumpa ke video selanjutnya. Bye-bye dan selamat raya-raya, Idul Fitli. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.